Intro Seorang balita berusia 7 bulan di Dusun Cicae, Desa Jingkang, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan sepeda motor bersama ibu dan kedua kakaknya. Perisiwa tersebut terjadi di ruas jalan kabupaten, yang kondisinya rusak hingga viral di media sosial. Seperti inilah kondisi jalan pasir Huni Jingkang di Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang mengalami kerusakan. Ruas jalan kabupaten ini belakang viral di media sosial, pasca terjadinya kecelakaan tunggal yang dialami satu keluarga hingga merenggut korban jiwa. Mirisnya korban meninggal merupakan seorang balita berusia 7 bulan, bernama Alesia Cahyanika. Korban meninggal usai kecelakaan tunggal dari sepeda motor, bersama ibu dan kedua kakaknya pada Kamis 28 Maret 2024. Periswa tersebut masih menyisakan duka bagi keluarga korban, yang merupakan warga Dusun Cicae, Desa Jingkang, Kecamatan Tanjung Medar. Selain menelan korban jiwa seorang balita, ibu korban mengalami patah tulang tangan bagian kiri, serta kedua anaknya yang masih berbaring di rumah akibat luka terkilir pada kaki dan luka robek di bagian kepala sebanyak 17 jahitan. Menurut paman korban, Deddy Lesmana, ibu dan ketiga anak yang mengalami kecelakaan hendak datang ke rumahnya untuk membawa hadiah THR. Di salah satu titik kerusakan jalan yang belum mendapat perbaikan, korban mengalami kecelakaan dan sempat ditolong untuk dibawa ke puskesmas. Jatuhnya kayaknya gak mungkin kalau misalkan ngebut ataupun tredor gitu ya, karena jalannya juga jelek gitu. Kalau misalkan ngebut karena jalannya juga jelek. Nah, si ibu itu yang membawa motor pingsan, si ibunya luka di tangan karena memeluk bayi, si bayinya entah gimana gak tertolong, entah itu terjepit atau jatuh atau gimana gitu, gak tertolong. Kemudian yang kedua itu luka di bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri. Yang membawa motor itu kakinya terkilir, kakinya terkilir dan luka sobek di sebelah kiri. Hingga saat ini ibu dan kedua kakak korban masih harus melakukan kontrol ke rumah sakit akibat luka yang diderita. Sementara keluarga dan warga sekitar berharap, pemerintah cepat tanggap dengan melakukan perbaikan jalan rusak untuk menghindari peristiwa serupa, serta kelancaran mobilitas warga. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Ibu dipayu, dan panggilan jalan rusak.